Pah-pah. Berbicara. Jawab aku. Kenapa kamu tidak menjawabku tadi? Santong menegur dengan marah dan menamparnya lagi. Satu demi satu tamparan, wajah Zulin membengkak seperti kepalan tangan. Dia ingin menangis tetapi tidak menangis. Anda bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk berbicara, bagaimana saya harus menjawab. Ketiga ahli Sein Bekoming dari Ras Iblis Surgawi tidak berani ikut campur sama sekali. Mereka hanya bisa menyaksikan Zulin ditampar dengan gila-gilaan. Semua orang dari Istana Dewan Naga tercengang. Santong menggelengkan lengannya dan memarahi, wajah macam apa ini? Tanganku sakit karena tamparan itu. Semua orang terdiam. Zulin sangat marah hingga dia hampir memuntahkan tiga liter darah. Aku, aku sudah menjawabnya. Jawab Zulin dengan wajah bengkak. Dia telah berubah menjadi kepala babi dan tidak dapat mengenali siapa dirinya. Apakah kamu menjawab? Kapan? Kenapa aku tidak mendengarnya? Santong tercengang. Dia kemudian melihat orang-orang dari Istana Dewan Naga dan bertanya, Apakah dia baru saja menjawabku? Semua orang dari Istana Dewan Naga menggelengkan kepala secara serempak. Bahkan lebih rapi dari parade militer. Of. Melihat pemandangan ini, Zulin memuntahkan setegup darah. Kau melihatnya. Semua orang dari Istana Dewan Naga menggelengkan kepala. Itu artinya kau tidak menjawabku. Santong mengangkat bahu dan mencibir. Kamu baru saja berbicara denganku. Kenapa aku tidak menjawab? Air mata Zulin keluar. Dia sangat sedih di dalam hatinya hingga dia menjadi gila. Oh, jadi begitu. Kamu menjawab bahwa kamu tidak bisu. Aku bertanya apakah kamu ingin menguji kekuatanku. Kamu belum menjawabku. Kamu harus jelas tentang prioritasmu. Santong tersenyum cerah, memperlihatkan dua gigi putihnya. Of. Ketika Zulin mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah lagi. Dia hampir marah sampai mati. Bicaralah, apakah kau ingin menguji kekuatanku. Senyum cerah Santong langsung berubah sangat serius. Uji pantatmu. Bukankah ini mencari kematian? Zulin mengumpat gila-gilaan di dalam hatinya, namun ketidak berani mengubah ekspresinya karena wajahnya sudah bengkak seperti kepala babi. Namun, Zulin tidak berani diam lagi. Dia buru-buru berkata, Tidak. Apakah kamu yakin? Santong mencondongkan tubuh ke depan dan menatap Zulin dengan tidak percaya. Saya yakin. Zulin menganggupkan kepalanya dengan berat. Di depan Santong, Zulin tidak bisa lagi pantang menyerah. Dia seperti seorang cucu yang bertemu kakeknya. Bukankah dia bilang dia ingin menguji kekuatanku? Santong bertanya kepada anggota kuil Dewa Naga. Mendengar pertanyaan Santong, Zulin gemetar ketakutan. Semua orang di kuil Dewa Naga mengangguk serempak. Kau melihat semuanya. Santong menatap Zulin sambil tersenyum cerah. Zulin tercengang dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Jika wajah Zulin tidak bengkak seperti kepala babi, orang pasti akan melihat wajahnya berubah menjadi hijau. Karena kamu sangat ingin melihat kekuatanku, dengan enggan aku akan menyetujui permintaanmu. Santong tertawa dingin. Pada saat itu, Zulin hanya merasa seolah-olah seekor serigala yang sangat menakutkan sedang menatapnya. Seluruh tubuhnya terasa sangat dingin. Zulin mundur dengan ngeri. Dia bahkan tidak bisa menahan tamparan Santong, apalagi kekuatan mengerikan Santong. Santong berjalan selangkah demi selangkah dengan senyum cerah di wajahnya. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Zulin memandang Santong dengan sangat ketakutan saat perasaan tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Aku mencoba menunjukkan kepadamu kekuatanku, kata Santong dengan serius sambil perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya. Jangan, jangan menggapai, Zulin berkata dengan kaget. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ketakutan di hatinya telah mencapai puncaknya. Dia tidak bisa merasakan kekuatan apapun, tapi Zulin tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah tangan Santong memiliki sihir. Dia bahkan tidak bisa bergerak di depan Santong dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, dia ingin melihat kekuatan Santong. Dia mendekati kematian. Jangan khawatir, aku hanya mencoba menunjukkan kekuatanku padamu. Senyuman cerah Santong adalah senyuman iblis di mata Zulin. Santong mengulurkan tangan dan menepuk bahu Zulin dengan lembut. Tindakan ini membuat Zulin ketakutan. Tuan Agung Bintang 7 itu telah menjadi abu karena tindakan Santong. Ah! Santong menepuknya dengan lembut, dan Zulin tiba-tiba berteriak ngeri. Jangan panik, jangan panik. Kamu baik-baik saja. Apakah perlu merasa takut? Santong tersenyum dingin. Jelas sekali, dia sengaja mempermainkan Zulin. Zulin langsung menghela nafas lega saat menyadari bahwa dia masih hidup. Namun, ketika dia menyadari bahwa Santong sedang mempermainkannya di depan umum, Zulin langsung marah. Wajah lamanya memerah, tapi dia tidak berani melakukan apapun. Retakan. Ah! Namun, pada saat ini, Santong tiba-tiba mencubitnya dengan ringan. Suara patah tulang terdengar. Ekspresi Zulin berubah drastis, dan dia berteriak. Dengan sedikit cubitan, tulang bahu Zulin patah. Zulin, ekspresi ketiga ahli transformasi sage berubah drastis. Para anggota kuil Dewan Naga sangat gembira. Mereka tahu bahwa Santong tidak akan melepaskan Zulin begitu saja. Bagaimana itu? Apakah kekuatanku cukup? Santong tersenyum cerah. Kemudian, dia dengan cepat meraih pergelangan tangan kiri Zulin. Santong, berhenti. Zulin berteriak ngeri. Retakan. Ah. Santong memutar dan menariknya dengan ringan. Suara patah tulang terdengar. Wajah Zulin berkedut, dan rasa sakit yang sangat hebat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Darah segar muncrat, dan Zulin berteriak sekuat tenaga. Dengan gerakan memutar dan menarik ringan, Santong mematahkan tangan kiri Zulin. Apakah kamu harus begitu bahagia setelah melihat kekuatanku? Jangan berteriak terlalu keras. Aku akan membuatmu lebih bahagia lagi nanti. Santong mencibir mengejek. Ini hanya awal. Retakan. Retakan. Ah. Santong kemudian meremukkan tangan kanan, dada, dan kaki Zulin. Tulang putih yang menakutkan terungkap, menyebabkan jantung semua orang berdebar. Ceritan Zulin yang menggetarkan hati membuat semua orang merasa putus asa. Melihat para ahli transformasi Sage tidak mampu menahan diri di depan Santong, dan semua tulang mereka hancur, semua orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Bagaimana itu? Apakah kamu tidak senang melihat kekuatanku? Melihatmu berteriak begitu keras, aku pun merasa senang. Santong bertanya sambil tersenyum. Zulin hampir menjadi gila. Setiap kali dia melihat wajah Santong yang tersenyum, dia merasa seolah-olah ketidakkekalan hitam dan putih sedang menatapnya. Benar, aku belum mengeluarkan kekuatanku sepenuhnya. Tunggu sebentar lagi, aku pasti akan membuatmu sangat bahagia dan tak terlupakan. Santong mencibir. Lalu, dia melemparkan telapak tangannya ke dada Zulin. Tidak, ekspresi ketiga ahli transformasi Sage berubah. Sayangnya, mereka tidak berani menghentikannya, dan mereka juga tidak punya waktu untuk melakukannya. Santong, hentikan, berhenti. Zulin berteriak putus asa. Sayangnya, Santong tidak memberinya kesempatan. Ledakan. Santong melemparkan telapak tangannya, dan tubuh Zulin berubah menjadi debu, meninggalkan sosok ilusi berwarna biru muda. Jiwa Zulin. Dia dihancurkan sepenuhnya oleh Santong. Tiga ahli transformasi Sage dan puluhan ahli dari ras iblis surga sangat ketakutan. Kekuatan mengerikan seperti itu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Santong. Bagaimana itu? Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah, kan? Apakah kamu sangat senang? Santong bertanya sambil tersenyum. 2272. Ingat sebentar lagi. Luar biasa. Baca gratis tanpa jendela pop-up. Tubuh fisiku. Anda menghancurkan tubuh fisik saya. Ah. Zulin, yang dalam bentuk jiwanya, meraung dengan ganas. Dia sangat ketakutan. Apakah kamu tidak ingin melihat kekuatanku? Sekarang setelah saya menunjukkannya kepada Anda, bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Kamu yang salah? Kata Santong polos. Tidakkah menurutmu begitu? Santong memandang orang-orang dari Kuil Naga. Semua orang dari Kuil Naga mengangguk serempak. Itu hanya tubuh fisik. Tidak bisakah kamu membuat yang baru sendiri? Santong mengangkat bahu dan mencibir. Oh, benar. Kamu adalah mayat hidup. Kamu bisa hidup kembali karena aku telah membangunkan pikiran jahatmu. Jiwamu dibentuk oleh pikiran jahatmu, sedangkan tubuh fisikmu dibentuk oleh aura mengerikan dari iblis langit. Ras. Begitu tubuh fisikmu hancur, ia pun lenyap. Santong mencibir. Santong benar. Zulin adalah orang mati. Kebangkitan mereka bukanlah kebangkitan yang sesungguhnya. Sebaliknya, mereka menggunakan metode rahasia kuno yang kuat untuk membangkitkan pikiran jahat orang mati dan menggunakan pikiran jahat klan setan langit untuk membentuk tubuh fisik. Setelah tubuh fisik mereka dihancurkan, kecuali mereka memiliki pikiran jahat klan setan langit untuk membentuk tubuh fisik baru, mereka hanya bisa berada dalam bentuk jiwa selama sisa hidup mereka. Bagaimana kau tahu tentang metode rahasia klan iblis langit? Seorang ahli yang akan menjadi orang suci bertanya dengan terkejut. Zulin benar-benar putus asa. Dalam wujud jiwanya, dia tidak bisa melepaskan kekuatan pembangkit tenaga listrik yang menjadi orang suci. Terlebih lagi, jiwa yang dibentuk oleh pikiran jahat tidak akan bertahan lama. Bagaimanapun, itu bukanlah wujud jiwa yang sebenarnya. Apakah kalian bertiga mendapat izin dari kuil naga? Santong mengabaikan Zulin yang putus asa dan melihat ketiga pembangkit tenaga listrik yang menjadi orang suci. Melihatnya saja sudah cukup untuk membuat mereka bertiga gemetar dan mundur ketakutan. Aku bertanya padamu, jika kamu tidak tuli atau bisu, jawablah aku, tegur Santong dengan marah, wajahnya menjadi dingin. Tidak, ketiga toko besar yang menjadi orang suci menjawab serempak. Karena kamu tidak mendapat izin dari kuil naga, mengapa kamu menerobos masuk? Santong bertanya dengan dingin. Anda tidak bisa bermain seperti ini. Bukankah saya baru saja menanyakan pertanyaan ini? Tiga toko dikdaya yang menjadi orang suci gemetar ketakutan. Melihat nasib Zulin, mereka ketakutan. Ini, ketiga pembangkit tenaga listrik yang menjadi orang suci tidak tahu harus menjawab apa. Tahukah kamu kejahatan apa yang menerobos masuk ke kuil naga? Hukuman mati, kata Santong dingin. Kami tahu kami salah. Ketiga ahli Sein Bekoming buru-buru menangkupkan tangan mereka dan membungkuk meminta maaf. Karena kamu salah, tampar dirimu sendiri. Atau Anda juga bisa menguji kekuatan saya. Anda dapat memilih sendiri dan menjawab saya setelah Anda memikirkannya dengan matang. Santong berkata dengan dingin dengan kekuatan yang tak tertahankan. Pa-pa-pa. Bagaimana mungkin ketiga ahli tingkat Sein berani menolak? Dia langsung menamparkan dirinya sendiri. Suara tamparan yang keras itu seperti suara alam bagi semua orang di kuil Dewa Naga. Tapi dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pergi ke pintu masuk Istana Dewa Naga dan tampar dia. Kata bermata satu dengan dingin. Ketiga ranker Sein Bekoming segera mengikuti perintahnya dan tidak berani melawan sama sekali. Seorang ahli transformasi Sein yang bermartabat dari klan Iblis Surgawi harus berlutut di depan pintu masuk Istana Dewa Naga dan menamparnya. Betapa spektakulernya itu. Saudara Feng belum keluar. Santong memandang Feng Zheng Xiong dan yang lainnya dan bertanya. Feng Zheng Xiong menggelengkan kepalanya dan berkata, Chen Er telah mengasingkan diri selama lebih dari setengah bulan. Dia belum keluar. Sebelum saudara Feng keluar, tidak ada di antara kalian yang boleh pergi. Kalian tidak boleh berhenti menamparkan diri sendiri. Siapapun yang berani melarikan diri atau berhenti, aku akan membiarkan dia menguji kekuatanku. Tatapan dingin Santong menyapu para ahli klan Iblis Surgawi. Dengan kata-kata Santong, mereka tidak akan berani melakukan apapun bahkan jika mereka memiliki 10 ribu nyali. Kecuali jika para ahli dari dunia suci datang. Istana Ilahi Utama Yang Agung Zukong dan yang lainnya yang pergi ke berbagai kekuatan besar telah kembali ke Istana Ilahi Utama. Hanya Zulin dan yang lainnya yang hilang. Mengapa Zulin dan yang lainnya belum kembali? Zukong bertanya dengan bingung. Kemana perginya leluhur Zulin dan yang lainnya? Zusa bertanya. Istana Dewa Naga. Zukong tersenyum tipis dengan sikap tidak setuju. Istana Dewa Naga, ini buruk. Wajah lama Zusa berubah drastis. Merasakan ekspresi Zusa, Zumi mengerutkan kening dan berkata, sepertinya sesuatu telah terjadi. Kemungkinan besar Zukong dan yang lainnya terlalu kasar dan memancing Santong keluar. Jika itu masalahnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Santong. Zukong mengerutkan kening dan bertanya, apakah Santong benar-benar kuat? Zusa sangat cemas dan buru-buru memerintahkan, Voidmi, segera pergi ke Istana Dewa Naga. Baik tuanku, Voidmi menerima pesanan tersebut dengan hormat dan segera menghilang dalam sekejap. Ketika Voidmi tiba di Istana Dewa Naga dan melihat pemandangan di pintu masuk, dia benar-benar tercengang. Voidmi tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Adegan ini terlalu mengasihkan, itu terlalu mencolok. Ini, apa yang terjadi? Voidmi tercengang. Bola matanya hampir rontok. Voidmi langsung teringat pada Santong. Hanya Santong yang memiliki kekuatan untuk memaksa mereka tampil dalam pemandangan yang begitu mencolok. Voidmi tidak berani tinggal dan segera kembali ke Istana Dewa Utama Agung. Tuanku, leluhur Zulin dan yang lainnya, Voidmi segera melaporkan apa yang dilihatnya. Setelah dia selesai, punggungnya basah oleh keringat dingin. Di sisi lain, Zukong dan yang lainnya sangat marah. Gelombang niat dan tekanan membunuh yang mengerikan muncul dari tubuh mereka. Beraninya kamu mempermalukan klan iblis surgawi kami. Wajah Zukong berubah. Dia mengertakan gigi dan meraung seperti binatang buas yang marah. Santong harus dibunuh. Itu benar, Santong harus dibunuh. Zusa, segera berikan perintah untuk menghancurkan Istana Dewa Naga. Niat membunuh yang dingin dan menakutkan menyebar ke seluruh aula. Sungguh menakjubkan dan menyesakan. Wajah Zusa sangat muram. Dia kemudian berkata, leluhur, harap tenang. Kekuatan Santong bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Bahkan jika kita mengerahkan semua ahli klan iblis surgawi, kita tidak bisa melakukan apapun terhadap Santong. Kita harus menunggu sampai ahli dari dunia suci akan tiba. Kalau tidak, kita hanya akan mengirim diri kita sendiri ke kematian. Zusa sangat takut pada Santong. Dia pasti tidak akan bertindak gegabuh jika dia tidak sepenuhnya percaya diri. Zumi berkata dengan sungguh-sungguh, Zulin dan yang lainnya jelas tidak lemah. Namun, mereka masih terpaksa berlutut di depan Istana Dewa Naga. Ini cukup untuk membuktikan kekuatan Santong. Apakah kita hanya akan melihat Zulin dan yang lainnya dipermalukan? Wajah Zukong menjadi gelap. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan membuat Santong membayar harga yang menyakitkan. Aku tidak menyangka leluhur Zulin dan yang lainnya akan pergi ke Istana Dewa Naga. Zusa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lagipula, dia sudah memperingatkan mereka bahwa kekuatan Santong sangat mengerikan. Zulin dan yang lainnya tidak mendengarkan. Sekarang mereka telah menyinggung Santong, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena telah dipermalukan. Zusa jelas tidak ingin melihat nenek moyang klan Iblis Surgawi dipermalukan. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa mengalahkan Santong, jadi dia hanya bisa menahannya. Zusa, kapan para ahli dunia suci akan tiba? Zumi bertanya. Guru punya pengaturannya sendiri. Saya tidak tahu kapan. Zusa menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu kapan ahli dari dunia suci akan tiba. Lalu bagaimana dengan Zulin dan yang lainnya? Zumi bertanya lagi. Pergi ke Istana Dewa Naga. Zusa tidak ragu sama sekali. 2273. Zulin dan yang lainnya terpaksa berlutut di depan Istana Dewa Naga. Setiap detik lebih lama merupakan penghinaan terhadap Ras Iblis Surga. Jika ini menyebar, bukankah mereka akan menjadi bahan tertawaan bagi kekuatan dan penggarap yang tak terhitung jumlahnya di tujuh dunia dewa? Terlebih lagi, Zusa dan yang lainnya tidak tahu berapa lama mereka harus berlutut. Terlebih lagi, Zulin dan yang lainnya adalah nenek moyang Ras Iblis Surga. Jika Zusa tidak pergi dan menanyakan orang-orangnya, bagaimana dia bisa menghadapi leluhurnya? Desir, Desir, Desir. Di atas Istana Dewa Naga, para Ahli Ras Iblis Surga yang dipimpin Zusa muncul. Ada lebih dari 10 Ahli Transformasi Ilahi dan lebih dari 10 Ahli Dewa Agung. Itu adalah barisan yang menakutkan. Ketika mereka melihat Zulin dan yang lainnya berlutut di depan Istana Dewa Naga dan menamparkan wajah mereka, wajah mereka berubah menjadi ganas. Mereka sangat marah dan dipenuhi niat membunuh. Berengsek, mereka meremehkan Ras Iblis Surga. Salah satu Ahli Transformasi Ilahi sangat marah. Santong, Dasar Bajingan. Sukong menggertakkan giginya dan meraung. Matanya merah dan urat-urat di wajahnya muncul. Melihat Susadan yang lainnya muncul, Zulin dan yang lainnya merasa lega. Mereka ingin berhenti menamparkan dan berdiri. Namun, saat mereka hendak berdiri, suara yang menusuk tulang terdengar. Apakah aku memintamu untuk berdiri? Apakah aku memintamu untuk berhenti? Suara Santong sangat menakutkan Zulin dan yang lainnya sehingga mereka berlutut lagi. Santong, lepaskan mereka, kata Zu Samuram. Apakah dia Santong? Sukong menatap Santong dengan tatapan kejam. Biarkan mereka pergi hanya karena kamu bilang begitu. Bukankah aku akan kehilangan muka? Mereka memintanya. Santong muncul dalam sekejap dan menatap Susa tanpa ekspresi. Lalu apa yang kamu inginkan? Susa menahan amarahnya dan bertanya. Tidak ada. Aku bilang mereka bisa tersesat saat saudara Feng keluar dari pengasingan. Santong mengangkat bahunya. Susa ingin mengatakan sesuatu, tetapi Santong berkata, jika ada di antara kalian yang berani mengucapkan sepatah kata pun, saya akan membunuh mereka. Kalimat dingin itu membuat Zulin dan yang lainnya ketakutan. Sukong ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Susa. Susa tahu bahwa Santong tidak bercanda. Jika orang lain melihat pemandangan ini, rahang mereka akan ternganga. Apa yang kamu tunggu? Lanjutkan menamparkan. Santong memandang Zulin dan yang lainnya dengan dingin, menakuti mereka hingga terus menamparkan wajah mereka. Tamparan-tamparan-tamparan. Zulin dan tiga ahli tahap transformasi ilahi lainnya, serta selusin ahli lainnya, tidak berani untuk tidak patuh. Tepuk tangan kembali terdengar. Rasa malu, keluhan, dan kebencian tertulis di seluruh wajahnya. Wajah Susa dan yang lainnya sangat muram. Awalnya, Santong khawatir akan membawa masalah bagi Feng Wuchen dan Kuil Dewa Naga. Dia khawatir tidak akan mampu melindungi Feng Wuchen dan Kuil Dewa Naga setelah para ahli dari dunia suci turun. Namun, jika itu adalah Longhun, Santong tidak perlu khawatir sama sekali. Itu sebabnya dia berani bersikap tidak terkendali. Santong, apakah kamu benar-benar tidak akan melepaskannya? Bahkan jika para ahli dunia orang suci belum turun, apakah Anda dapat melindungi nyawa mereka setelah pertempuran dimulai? Susa berkata dengan dingin. Ancaman dalam kata-katanya sangat jelas. Perkataan Susa bukannya tanpa alasan. Setelah pertempuran dimulai, tidak peduli seberapa kuat Santong, dia tidak akan bisa melindungi semua orang di Kuil Naga. Apakah kamu mengancamku? Santong dengan dingin menatap Susa. Tatapan yang menakutkan menyebabkan Susa merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Dia merasakan kedinginan dari telapak kaki hingga kepalanya. Kamu bisa memahaminya seperti itu. Susa berkata dengan pantang menyerah. Tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkan leluhur klan Iblis Surgawi berlutut di depan Kuil Dewa Naga dan menamparkan wajah mereka. Saat Susa selesai berbicara, Santong telah tiba dan mencengkeram leher Susa. Kecepatannya sangat cepat sehingga Zukong dan yang lainnya tidak menyadarinya sama sekali. Sangat cepat. Zumi terkejut. Aku sebenarnya tidak menyadarinya sama sekali. Jantung Zukong berdebar kencang. Kecepatan mengerikan macam apa ini? Susa hanya bereaksi saat tenggorokannya dicengkeram. Apalagi dia tidak bisa membebaskan diri. Dia sangat ketakutan. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Santong berkata dengan dingin. Matanya yang dingin tidak memiliki emosi manusia. Santong, hentikan. Teriak Zumi. Kamu berani membunuh Susa. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Zukong pun bereaksi dan langsung menegur. Hah. Engah kepulan. Tatapan tajam Santong menyapu dan dia mendengus berat. Aura yang sangat menakutkan menyebabkan Zumi dan Zukong langsung memuntahkan darah. Auranya saja sudah cukup untuk melukai dua ahli transformasi ilahi. Hal ini membuat takut nenek moyang klan iblis surgawi. Pantas saja Zulin dan yang lainnya tidak berani membangkang dan melakukan tindakan memalukan dengan berlutut dan menamparkan wajah mereka. Zukong dan yang lainnya takut dan tidak berani berbicara lagi. Mereka takut Santong akan membunuh mereka. Wajah Susa memerah dan dia kesulitan bernapas. Dia berkata dengan susah payah, Santong, aku tahu bahwa aku bukan lawanmu. Tapi jangan lupa bahwa para ahli dari dunia suci akan segera tiba. Bahkan jika pertempuran dimajukan, aku tidak takut sama sekali. Selama aku memberi perintah, tidak hanya klan iblis surgawi, tetapi juga klan neter dan klan roh ilahi yang akan menyerang. Wajah Santong sangat dingin. Dia berkata dengan dingin, Apakah kamu yakin aku peduli dengan kehidupan mereka? Apakah kamu yakin aku tidak berani membunuhmu? Susa terkejut. Dari mata dingin Santong, Susa bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan. Susa panik. Jika Santong benar-benar ingin membunuhnya, tak seorang pun di tujuh dunia dewa yang bisa menghentikannya. Istana Dewa Naga benar-benar ramai hari ini. Pada saat ini, suara acu-ta'acu Feng Wuchen tiba-tiba terdengar. Feng Wuchen, Sumi mengerutkan kening dalam-dalam. Feng Wuchen, Sukong dan yang lainnya melihat kesumber suara. Santong berkata begitu Feng Wuchen keluar dari pengasingan, Zulin dan yang lainnya bisa pergi. Dengan kemunculan Feng Wuchen, mereka akhirnya bisa bebas. Feng Wuchen perlahan turun dari pintu masuk pagoda semesta. Dia pertama-tama melirik ke arah Zulin dan yang lainnya yang sedang berlutut dan menamparkan wajah mereka, lalu melihat ke arah Susa dan yang lainnya. Ada begitu banyak ahli Sein Transformation dan aura mereka istimewa. Feng Wuchen sudah menebak identitas mereka. Saudara Feng, apakah kamu baru saja keluar dari pengasingan? Santong menoleh ke belakang dengan heran. Ya, aku baru saja menerobos ke alam Overgod. Feng Wuchen menganggup dan bertanya, Santong, apa yang terjadi? Para ahli klan iblis surgawi yang telah mati hidup kembali dan ingin menimbulkan masalah di Istana Dewa Naga. Aku membuat mereka berlutut dan menamparkan wajah mereka sampai kamu keluar dari pengasingan. Susa ingin datang dan meminta mereka. Santong tersenyum dan melepaskan tangan yang mencengkram tenggorokan Susa. Jadi begitu, Feng Wuchen menganggup. Feng Wuchen, bisakah kamu melepaskan mereka sekarang? Susa bertanya dengan wajah muram. Tentu saja. Feng Wuchen menganggup dan berkata, tetapi mereka harus membayar harga karena datang ke Istana Dewa Naga untuk menimbulkan masalah. Feng Wuchen, aku tidak keberatan memulai perang sekarang jika menurutmu Istana Dewa Naga dan Pagoda Dewa dapat melawan. Susa berkata dengan muram. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, aku benci ketika orang mengancamku. Aku hanya ingin mengatakan bahwa harganya sudah dibayar dan kau boleh pergi. Namun karena apa yang kau katakan, aku berubah pikiran. Anda, wajah lama Susa berubah dan dia meledak marah. Delapan belas orang. Satu nyawa ditukar dengan artefak Sein. Kamu juga hanya bisa menukar nyawa empat ahli transformasi Sein. Jika kamu ingin menukarnya, berikan aku artefak Sein. Jika tidak, bunuh mereka semua. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dua ribu dua ratus tujuh puluh empat. Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Satu nyawa untuk satu artefak suci. Di mana saya dapat menemukan begitu banyak artefak suci untuk Anda. Ketika Feng Wuchen mengatakan ini, Zusa tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Dia sangat menyesal mengancam Feng Wuchen. Satu nyawa untuk satu artefak suci. Delapan belas nyawa untuk delapan belas artefak suci. Ini hanya meminta terlalu banyak. Zukong meraum dengan murung. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya menembus dagingnya. Feng Wuchen mengabaikan kata-kata Zukong. Ini masalahmu, bukan masalahku. Kamu dapat memilih untuk tidak memberikannya kepadaku. Aku tidak memaksamu. Jika kamu tidak ingin bertukar, enyahlah. Santong, bunuh mereka semua dan biarkan semua orang masuk tujuh dunia dewa mengetahui konsekuensi dari pelanggaran di kuil dewa naga. Feng Wuchen mengangkat bahu. Tapi apakah Zusa berani tidak memberikannya padanya? Zusa sangat marah hingga organ dalamnya berputar, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia benar-benar tidak bisa meninggalkan empat ahli Sein Level dari klan iblis surgawi. Kembalilah dan dapatkan artefak suci. Zusa menahan keinginan untuk membunuh Feng Wuchen 500 kali dan berkata kepada Hui Tian. Hui Tian tersenyum pahit di dalam hatinya. Dari mana kuil utama agung mendapatkan begitu banyak artefak suci. Tapi Hui Tian tetap dengan patuh kembali mengambilnya. Dia akan mengeluarkan sebanyak yang dia punya. Mendengar kata-kata Zusa, Feng Wuchen merasa sangat gembira. Saudara Feng, lumayan. Satu artefak suci untuk satu kehidupan. Lumayan. Santong tersenyum senang. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku sudah mengatakannya berkali-kali. Para ahli dari dunia suci belum datang, tapi mereka bersikeras datang ke kuil dewa naga untuk berperilaku kejam. Mereka bersikeras menggunakan para ahli dunia suci untuk menekanku. Mereka bahkan belum datang, dan mereka sudah sangat bodoh hingga tidak bisa disembuhkan. Haha, Santong tidak bisa menahan tawa. Zusa dan yang lainnya sangat marah hingga wajah mereka memerah. Wajah mereka garang, tapi mereka tidak bisa membantah. Segera, Hui Tian kembali. Ekspresinya sangat tidak wajar ketika dia berkata dengan hormat, Tuan, hanya ada. Hanya delapan. Mendengar perkataan Hui Tian, Zulin dan ahli tingkat Sein lainnya menghela nafas lega, tetapi yang lain panik. Ada delapan belas orang. Jika mereka hanya memiliki delapan artefak Sein, sepuluh artefak lainnya akan mati. Senjata di tubuhmu juga baik-baik saja. Aku tidak mempermasalahkannya selama itu adalah artefak suci. Sebelum Zusa bisa berkata apapun, Feng Wuchen angkat bicara terlebih dahulu. Ketika Feng Wuchen mengatakan ini, Kendalvin sangat marah hingga dia hampir memuntahkan setegup darah lama. Tuanku, Hui Tian memandang Zusa yang marah dengan ketidakpastian. Berikan padanya, Zusa mengeram. Dia sangat marah hingga dia merasakan aliran darahnya terbalik, dan pembuluh darahnya menonjol. Dengan lambayan tangannya, delapan artefak suci terbang menuju Feng Wuchen. Di mana yang lainnya? Apakah kamu tidak akan berubah? Feng Wuchen mencibir. Zusa berharap dia bisa memotong Feng Wuchen dan memberikannya kepada anjing-anjing. Pilih sendiri. Kamu hanya bisa memilih delapan. Setelah selesai, enyahlah. Feng Wuchen menyeringai. Dia baru saja keluar dari retret budidayanya dan dia telah memperoleh delapan artefak suci. Zusa, menyerah saja pada klan dewa utama, kata Zumi lembut. Lagipula, dia benar-benar tidak bisa mengeluarkan artefak suci lagi. Tuhan yang agung, Tuhan, jangan menyerah pada kami. Anda harus menyelamatkan kami. Dewa Guru Bintang 8 memohon belas kasihan dalam ketakutan. Tuanku, selamatkan kami. Jangan tinggalkan kami. Dewa Master lainnya juga memohon. Ekspresi Zusa suram. Dia tidak berbicara. Dalam hatinya, dia memutuskan bahwa dia akan membuat Feng Wuchen membayar seratus kali lipat. Zukong dan para ahli tingkat sein lainnya juga sangat marah. Namun, mereka tidak dapat berbuat apapun terhadap Feng Wuchen. Mereka telah menyaksikan teror yang dialami seorang murid. Setelah memilih delapan orang, Zusa pergi bersama para ahli klan Iblis Langit, meninggalkan sepuluh overgot yang putus asa. Mereka tidak pernah berpikir bahwa sebagai anggota klan Iblis Langit, mereka akan ditinggalkan tanpa ampun setelah memberikan segalanya untuk klan tersebut. Di dunia di mana kekuatan berkuasa, pihak yang lemah akan selalu ditinggalkan. Bagaimana rasanya ditinggalkan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Tuan Feng, tolong lepaskan kami. Kami hanya mengikuti perintah. Tolong, Tuan Feng, lepaskan kami. Sepuluh Dewa Guru bersujud dan memohon belas kasihan. Feng Wuchen tersenyum santai. Kamu telah ditinggalkan oleh suku Iblis Surgawi. Menyinggung perasaanku tidak akan berakhir baik bagimu. Kamu harusnya tahu betul bahwa tidak ada seorang pun yang akan membelamu sekarang. Saudara Feng, apa yang kamu inginkan sekarang? Santong mengangkat alisnya. Dia belum pernah melihat Feng Wuchen berbicara terlalu banyak omong kosong ketika berhadapan dengan musuh. Tuan Feng, selama Anda mengampuni kami, kami akan bersedia melakukan apapun yang Anda inginkan. Kami telah ditinggalkan oleh suku Iblis Surgawi. Kami tidak mau mati begitu saja, seorang guru bintang tujuh Tuhan berkata dengan gigi terkatuk. Dia telah mengembangkan kebencian yang kuat terhadap susah dan suku Iblis Surgawi. Kami telah mempertaruhkan nyawa kami demi suku Iblis Surgawi, namun kami berakhir seperti ini. Kami tidak mau menerima ini. Tolong, Tuan Feng, beri kami kesempatan. Kami bersedia mengikuti Anda, Tuan Feng. Tuan Dewa lainnya berkata dengan enggan. Dewa Guru Bintang tujuh melanjutkan, Tuan Feng, Su Yuan masih hidup. Su Yuan masih hidup. Feng Wuchen bertanya dengan cemberut. Iya, Zan Wuji telah mengurungnya, pria itu mengangguk. Bukannya tidak ada peluang. Itu hanya tergantung pada apakah kamu tahu cara menggenggamnya atau tidak, Feng Wuchen tersenyum tipis dan menepuk bahu Dewa Guru Bintang tujuh dengan lembut. Dengan itu, sepuluh Overgod segera menjadi penuh harapan. Sepertinya mereka telah melihat penyelamat mereka. Memahami apa yang dimaksud Feng Wuchen, Dewa Guru Bintang tujuh buru-buru berkata, Tuan Feng, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk melakukan apapun yang Anda ingin kami lakukan. Kami tidak akan menolak Anda sama sekali. Jika kamu ingin hidup, pergilah ke Dunia Jiwa Bintang sebagai suku Iblis Surgawi dan diam-diam pantau pergerakan berbagai organisasi besar. Api ilahi akan segera muncul, begitu banyak organisasi besar seharusnya menyadarinya. Faktanya, banyak ahli telah pergi ke Dunia Jiwa Bintang. Sudah ada orang-orang dari Aula Dewa Naga di Dunia Jiwa Bintang. Zuo Tianchen juga ada di sana. Lindungi mereka secara diam-diam, kata Feng Wuchen. Iya pak, sepuluh overgot menjawab dengan sopan. Kamu perlu memahami bahwa aku berbelas kasihan kepadamu dengan membiarkanmu hidup. Jangan lupa bahwa aku juga cukup kejam. Pergilah, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Sepuluh overgot bergidik. Setelah menerima perintah mereka dengan sopan, mereka langsung menghilang dengan cepat. Feng Wuchen tidak berencana untuk membunuh mereka sejak awal. Namun, melihat kebencian di mata mereka terhadap suku Iblis Surgawi, dia memutuskan untuk merekrut mereka. Pertama, mereka dapat memperkuat Aula Dewa Naga. Kedua, mereka dapat secara diam-diam membantu Zhang Junlan dan yang lainnya. Saudara Feng, apakah kamu begitu mempercayai mereka? Santong bertanya setelah sepuluh ahli itu pergi. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan kepercayaan. Saya terus merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu, tetapi saya tidak bisa menjelaskannya. Apakah yang kamu maksud adalah api ilahi? Santong sedikit mengernyit. Feng Wuchen menganggup dan berkata, api ilahi akan segera muncul, tetapi mengapa tidak ada pergerakan apapun selama setengah bulan terakhir. Zhang Kecil mengirimkan kembali berita bahwa para ahli dari berbagai organisasi besar dan banyak pembudidaya independen telah pergi ke dunia jiwa bintang. Saya punya firasat buruk tentang hal ini. Saudara Feng, jangan terlalu banyak berpikir. Begitu para ahli dunia suci turun, perang tidak bisa dihindari. Mari kita pikirkan bagaimana menghadapi perang sekarang, kata Santong tegas. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Feng Wuchen memandang Santong dan bertanya. Para ahli dari suku iblis surgawi yang telah mati telah dihidupkan kembali. Para ahli dari dunia suci akan turun dalam waktu setengah bulan, kata Santong dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi ke Aula Dewa Utama. Sudah lama sekali saya tidak ke sana, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. 2275. Saya mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Di Aula Utama Istana Utama. Aula Utama dipenuhi dengan niat membunuh dingin yang mencekik. Santong sialan, dia menghancurkan tubuhku. Jika bukan karena aura mengerikan klan iblis surga, aku tidak akan bisa memulihkan tubuhku. Zulin berkata dengan marah. Dengan tubuhnya yang hancur, aura Zulin tidak dapat mencapai alam transformasi suci. Kamu seharusnya tidak pergi ke Istana Dewa Naga. Zusa telah memperingatkanmu bahwa kekuatan Santong memang menakutkan. Kekuatannya bukanlah esensi ilahi tetapi kekuatan kuno. Zumi menggelengkan kepalanya. Hah. Zulin mendengus marah. Perutnya penuh amarah yang tidak bisa dilampiaskan. Zusa, dengan kekuatan kita saat ini, bersama dengan klan dunia bawah dan klan roh ilahi, berurusan dengan Istana Dewa Naga bukanlah masalah. Santong hanyalah satu orang. Tapi kamu lebih memilih menyerahkan artefak suci daripada bertarung. Seorang tetua Saint Transformation Realm bertanya dengan bingung. Karena aku tidak percaya diri. Selain Santong, Feng Wuchen juga memiliki Suezanshen, lima ahli alam transformasi suci yang kuat, Mihun, Qianhun, dan Netergos yang dikendalikan oleh Feng Wuchen. Mereka tidak lebih lemah dari kita. Jika kita benar-benar bertarung, kita mungkin tidak menang. Zusa berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan Santong, tapi Zusa sangat jelas. Tiga ahli Saint World bergandengan tangan dan bukan saja mereka tidak mampu menekan Santong, tetapi dua di antaranya juga tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan hukum langit dan bumi. Sisanya tidak berani bergerak. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika Zusa dan ahli alam transformasi suci lainnya bergandengan tangan, mereka tidak akan mampu mengalahkan Santong. Ini juga alasan mengapa Zusa tidak berani melawan. Menundukkan kepala sekarang berarti menunggu para ahli Saint World yang dikirim oleh guru untuk datang. Pada saat itu, kita akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Zusa berkata dengan kejam. Mata tuanya menyipit dan memancarkan niat membunuh yang dingin. Kami terlalu impulsif. Seorang ahli Saint Transformation Realm berkata dengan canggung. Mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka kepada Istana Dewanaga, tetapi mereka tidak menyangka akan menyebabkan begitu banyak masalah bagi Zusa. Mereka bahkan membunuh 10 anggota klan mereka. Senior, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Tidak peduli apa, aku tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat seniorku dipermalukan. Zusa berkata dengan acuh tak acuh, tanpa ada niat menyalahkan mereka. Kata-kata Zusa cukup murah hati, yang membuat Sukong dan yang lainnya semakin puas. Harus dikatakan bahwa Candlefin memang memiliki beberapa trik tersembunyi. Dia memiliki leluhur klan Heavenly Finn di bawah kendalinya. Tuanku, Feng Wuchen sangat mementingkan penduduk Kuil Dewanaga. Kita dapat menangkap salah satu dari mereka dan mengancam Feng Wuchen. Kali ini, karena kemunculan api ilahi, Kuil Dewanaga juga mengirim orang ke bintang batas jiwa. Putra Kaisar Jiwa Surgawi, Zuo Tianchen, juga ada di antara mereka. Mengapa kita tidak membiarkan Sekte Jiwa Surgawi mengambil tindakan? Void Mi berkata dengan hormat. Su Mi memang sangat enggan dan marah. Dia tidak bisa menelan kebencian ini. Dengan kalian semua di sini, bahkan Santong tidak akan berani bertindak gegabuh, lanjut Su Mi. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menekan Feng Wuchen. Mata Zusa bersinar dengan niat membunuh, dia berkata dengan dingin, kirimkan perintah kepada Kaisar Jiwa Surgawi. Kuil Utama Selamat, Tuan Overgod, karena telah mencapai level Grid Overgod bintang 3. Di kuil, Ye Tianchong, Dongfang Yunsan, dan Eselon atas lainnya memberi selamat kepadanya. Sungguh tidak mudah untuk menembus level Grid Overgod. Harta yang diberikan Lord Overgod kepadaku sungguh menakutkan. Itu membantuku menerobos dalam waktu kurang dari setengah bulan. Wajah Zanwuji dipenuhi kegembiraan. Perasaan menjadi lebih kuat sungguh mengembirakan. Ye Tianchong, Dongfang Yunsan, dan yang lainnya sangat iri. Apakah ada berita tentang api ilahi? Zanwuji menekan ekstasi di hatinya dan bertanya dengan tenang. Tuanku, berbagai kekuatan besar telah mengirim ahli ke batas jiwa bintang, tetapi tidak ada berita tentang api ilahi, Gu Yu melaporkan dengan hormat di kuil. Zanwuji melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu terlalu khawatir tentang api ilahi. Lord Overgod hanya ingin melenyapkan Feng Wuchen dan San Tong sekarang. Kamu dapat terus memantau mereka secara diam-diam. Baik tuanku, tuanku, Gu kamu dengan hormat meninggalkan Ola. Gu Yu, yang baru saja meninggalkan kuil, mengangkat kepalanya dan melihat Feng Wuchen dan San Tong, yang muncul entah dari mana. Tubuh Gu Yu langsung menegang. Akan lebih baik jika dia tidak melihatnya. Saat dia melihatnya, dia ketakutan setengah mati dan jatuh ke tanah. Tuanku, ini buruk. Feng Wuchen dan San Tong ada di sini. Gu Yu merangkak ke kuil dengan ketakutan dan melaporkan. Apa? San Tong, ekspresi Zanwuji dan yang lainnya berubah drastis. Mereka hampir terjatuh dari tempat duduknya. Mereka semua berkeringat dingin seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Zanwuji, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Feng Wuchen berteleportasi ke kuil dan tersenyum pada Zanwuji yang ketakutan. Zanwuji, apakah kamu merasa kepanasan? Pakaianmu basah kuyuk. Tawa San Tong tiba-tiba terdengar. Zanwuji merasa seperti baru saja melihat Raja Neraka. Seluruh tubuhnya lumpuh saat dia berlutut. Ye Tian Chong, Dong Fang Yun San, dan yang lainnya juga berlutut ketakutan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Zanwuji, ku dengar Su Yuan masih hidup. Feng Wuchen berjalan ke kursi utama dan duduk. Dia memandang Zanwuji sambil tersenyum. Ya, 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 Su Yuan masih hidup. Saat itu, Dewa Guru Agung memerintahkan saya untuk membunuhnya. Namun, saya tidak melakukannya. Agar tidak menimbulkan kecurigaan Dewa Guru Agung, saya hanya melukainya dengan parah. Dia sekarang dikurung di penjara kuil utama. Zanwuji menjelaskan dengan ketakutan. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia jelas tidak mempercayai omong kosong Zanwuji. Ya, ya, ya. Saya tidak akan berani berbohong kepada Tuan Feng. Zanwuji berkeringat dingin. Dia segera memerintahkan orang untuk membawa Su Yuan keluar. Su Yuan telah mempertaruhkan nyawanya untuk membantu Feng Wuchen kembali ke domain surga untuk menyelamatkan orang. Feng Wuchen tentu saja harus membalas kebaikan tersebut. Jika bukan karena pengingat Su Yuan, Tian Ming mungkin sudah mati. Segera, Gu Yu membawa Su Yuan, yang berlumuran darah, babak belur, dan sangat lemah, ke kuil. Luka Su Yuan sangat parah. Dia saat ini tidak sadarkan diri. Dia tidak tahu bahwa Feng Wuchen datang untuk menyelamatkannya. Saat dia melihat Su Yuan, Feng Wuchen tidak bisa menahan nafas lega. Setidaknya, dia masih hidup. Namun, amarahnya meledak. Su Yuan telah dikurung sejak terakhir kali mereka bertemu. Feng Wuchen tidak mengetahui hal ini. Melihat kondisi Su Yuan, terlihat jelas bahwa dia telah mengalami penyiksaan yang sangat mengerikan. Siapa yang melakukan ini padamu? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Dia tidak punya emosi manusia sama sekali. Ini, ini aku, jawab Gu Yu ketakutan. Jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Ledakan. Telep. Begitu Gu Yu selesai berbicara, Feng Wuchen langsung muncul di hadapannya. Dia mendaratkan pukulan di dada Gu Yu. Terjadi ledakan keras. Kekuatan yang mendominasi dengan kuat menghancurkan tulang dada Gu Yu. Dia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terbang keluar dari kuil seperti bola meriam. Tidak diketahui apakah dia masih hidup. Tuan Bintang 1. Zhan Wuji sangat terkejut. Dia tidak menyangka tingkat pertumbuhan Feng Wuchen begitu mengerikan. Dongfang Yunsan dan yang lainnya tercengang. Sejak kapan Feng Wuchen menerobos ke alam penguasa? Bukankah kecepatan ini terlalu menantang surga? Siapa lagi? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Suara sedingin esnya menyapu Zhan Wuji dan yang lainnya. Mereka semua ketakutan karena akalnya. Tatapan Feng Wuchen terlalu menakutkan. Memandangnya seperti ditatap oleh Serigala Ganas. 2276. Ola itu sunyi senyap. Anda bahkan bisa mendengar pin terjatuh. Siapa yang berani menjawab? Bukankah itu sebuah keinginan kematian? Perang abadi? Dia dikurung di Istana Dewa Utamamu. Jangan bilang kamu tidak tahu. Tatapan dingin Feng Wuchen tertuju pada perang abadi. Perang abadi pecah dengan keringat dingin. Dia tersenyum pahit di dalam. Apa hubungannya ini dengan dia? Tuan Feng, aku, aku juga tidak tahu. Aku tidak punya waktu untuk ini. Aku hanya menyuruh bawahanku untuk mengawasinya. Jawab perang abadi tanpa daya. Sebagai seorang raja, dia tidak bisa lari ke penjara setiap hari. Bukan. Kamu tidak ingin mengatakan apapun. Bagus. Jangan menyesalinya nanti, kata Feng Wuchen dingin. Bibirnya membentuk senyuman kejam. Para ahli Istana Dewa Utama semuanya gemetar. Mereka gugup dan ketakutan. Saudara Feng, ayo kita sembuhkan dia dulu, kata Santong acuh tak acuh. Feng Wuchen mengangguk. Dia segera memberi Su Yuan pil penyembuhan. Pada saat yang sama, dia menggunakan mantra Oblivion untuk membantu Su Yuan pulih. Luka Su Yuan terlalu parah. Pil dan mantra Oblivion tidak terlalu efektif. Bagaimanapun, Su Yuan sudah menjadi seorang raja. Namun, mereka masih bisa membantunya pulih. Tuan Feng, setelah pulih sampai batas tertentu, Su Yuan yang tidak sadarkan diri perlahan-lahan terbangun. Saat dia melihat Feng Wuchen, dia mengira matanya sedang mempermainkannya. Maaf aku butuh waktu lama untuk menyelamatkanmu. Bagaimana perasaanmu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Dia dipenuhi rasa bersalah terhadap Su Yuan. Su Yuan telah mempertaruhkan nyawanya untuk membantu Feng Wuchen kembali ke alam surga. Namun, setelah Feng Wuchen kembali, dia melupakan Su Yuan. Saya baik-baik saja. Su Yuan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dia masih mengira matanya sedang mempermainkannya. Saat Su Yuan melihat Santong, dia terkejut. Dalam kegelisahannya, rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Wajah pucatnya berubah. Baru sekarang Su Yuan tahu bahwa semua itu nyata. Su Yuan, siapa yang memukulmu seperti ini? Tunjukkan satu per satu. Saya akan melumpuhkan mereka, tanya Feng Wuchen. Dari luka Su Yuan, dia tahu bahwa banyak orang telah menyerangnya. Begitu Feng Wuchen mengatakan itu, ekspresi banyak eselon atas kuil utama berubah drastis. Su Yuan memandang Feng Wuchen dengan kaget. Dia juga memahami bahwa Feng Wuchen membantunya melampiaskan amarahnya. Tuan Feng, saya salah. Tolong selamatkan hidup saya, Tuan Feng. Overgot bintang empat akhirnya mau tidak mau berlutut. Wajahnya pucat pasi. Tangan mana yang melakukannya? Mata dingin Feng Wuchen menyapu. Ini. Ini adalah, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Bintang 4 mengulurkan tangan kanannya ketakutan. Ci. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan mengeluarkan pedang Dewa Naga. Bayangan pedang berkelebat dan seluruh lengan kanan pria itu terpotong. Darah menyembur keluar, tetapi pria itu tidak berani berteriak. Siapa lagi? Jika Anda mengakuinya sekarang, Anda bisa hidup. Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh. Tuan Feng, aku berhasil. Tolong ampuni nyawaku, Tuan Feng. Tuan Feng, saya juga melakukannya. Saya hanya memukul Su Yuan dua kali karena dia mengkhianati pembangkit tenaga listrik tingkat Raja. Aku juga memukulnya dua kali. Lima pembangkit tenaga listrik tingkat Raja berlutut satu demi satu. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Ketika dia melihat mereka berlima berlutut, ekspresi Feng Wuchen menjadi sangat gelap. Api amarah di matanya hampir padam. Ledakan, ledakan, ledakan. Ark. Off, off, off. Feng Wuchen dipenuhi amarah. Kekuatan Dewa Kekacauannya yang sangat mendominasi meletus. Dia tidak ragu-ragu melancarkan rentetan serangan terhadap lima pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa. Suara ledakan terdengar tak henti-hentinya, dan terdengar jeritan kesakitan. Darah dan daging beterbangan kemana-mana. Feng Wuchen menggunakannya sebagai karung tinju. Tak lama kemudian, lima pembangkit tenaga listrik tingkat Raja memar dan bengkak. Tubuh mereka dipenuhi bekas tinju yang mengejutkan. Mereka terluka parah, dan mereka terus berguling-guling di aula. Tuan Feng, mata Suyuan melebar saat dia menatap Feng Wuchen. Dia sangat tersentuh. Suyuan tidak percaya Feng Wuchen menjadi sangat marah karena dia. Fiuh, ini terasa luar biasa. Feng Wuchen menghela nafas. Dia merasa sangat segar setelah melampiaskan amarahnya. Dia menatap Suyuan yang tertegun. Feng Wuchen tersenyum tipis, dan berkata, Bagaimana menurutmu? Apakah Anda ingin mencobanya? Tidak, Tuan Feng, selamatkan hidupku. Lima pembangkit tenaga listrik tingkat Raja sangat ketakutan. Jika Suyuan menyerang mereka, mereka tidak hanya akan mengalami luka berat dan cacat. Mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Tuan Feng, mereka sudah menerima hukuman. Lupakan saja, Suyuan menggelengkan kepalanya. Lagi pula, dia berhubungan baik dengan mereka. Baiklah, ayo pergi. Feng Wuchen tidak keberatan. Dia memimpin dan berjalan keluar dari aula. Murid tunggal mengikutinya di belakangnya. Ya Tuhan, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Suyuan menangkupkan tinjunya di perang abadi. Lalu, dia keluar dari aula juga. Huh, aku hanya berusaha menyelamatkan hidupku sendiri. Perang abadi tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Namun, diam-diam dia juga senang dengan keputusannya saat itu. Terus terang, perang abadi mewaspadai murid tunggal. Jika perang abadi tidak berusaha menyelamatkan nyawanya sendiri, dan jika dia tidak mewaspadai murid tunggal, dia akan membunuh Suyuan. Bagaimanapun, Zuzalah yang memberi perintah. Harus dikatakan bahwa perang abadi adalah rubah tua yang licik. Jika dia membunuh Suyuan saat itu, kuil utama akan menjadi abu hari ini. Tuanku, haruskah kita melaporkan hal ini kepada Tuan Besar? Dongfang Yunsan menahan rasa takutnya dan bertanya. Ketika mereka kembali ke kuil Dewanaga, Tian Ming dan orang lain yang telah naik ke dunia dewa mengetahui bahwa penyelamat mereka telah datang ke kuil Dewanaga. Mereka semua keluar untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Jika Suyuan tidak terluka, Tian Ming dan yang lainnya tidak akan membiarkan masalah ini berakhir. Mereka akan menyeret Suyuan ke bawah untuk minum. Tuan Feng, jika Anda di sini, saya telah menemukan tiga batu spiritual dewa sepuluh ribu tahun. Suara hormat Huang Yun tiba-tiba terdengar di telinga Feng Wuchen. Tiga, ya, itu sudah cukup, pikir Feng Wuchen dalam hati. Setelah melakukan perjalanan ke markas, Feng Wuchen membawa kembali tiga batu spiritual dewa sepuluh ribu tahun, dan segera menyimpannya di cincin dewa miliknya. Dengan berpikir, armor kilin, armor piton pemakan langit, dan armor dewa kaca ember muncul pada saat yang bersamaan. Tuan, apakah Anda akan menyempurnakan armor ilahi? Jiwa senjata kilin armor bertanya. Gabungkan ketiga armor dewa bersama-sama. Aku akan menyimpan jiwa senjatamu dan meningkatkannya menjadi artefak ilahi. Kemampuan pertahanan mereka akan semakin kuat. Feng Wuchen mengangguk. Kemudian, dia mengaktifkan api jiwa alien pembersih dunia. Dengan jentikan jarinya, api ungu langsung menyelimuti ketiga gat armor. Tangan Feng Wuchen dengan cepat membentuk segel misterius. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan jiwanya sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sejumlah besar bahan pemurnian kelas atas dan menggabungkannya dengan dewa api. Esensi darah dan tulang jiwa Chaos Blood Devil seharusnya bisa membantuku menyempurnakan divine armor, pikir Feng Wuchen dalam hati. Kemudian, dia menggabungkan esensi darah dan tulang jiwa Chaos Blood Devil ke dalamnya. Gemuruh. Deng. Dengungan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, langit di atas kuil dewa naga tertutup awan gelap. Kilat menyambar, guntur bergemuruh, dan angin kencang bertiup. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Pusaran awan gelap yang sangat besar berkumpul di atas kuil dewa naga. Petir menyambar, dan energi mengerikan memenuhi udara. Apa yang sedang terjadi? Aura ini adalah. Orang-orang di kuil dewa naga sangat bingung. Mereka belum pernah merasakan aura dan gelombang energi seperti itu sebelumnya. Artefak ilahi telah muncul. Bagaimana ini mungkin? Di menara ilahi alkemis, Mi Hun adalah orang pertama yang membuka matanya. Dia sangat terkejut. Kuil dewa naga. Apakah Tuan Feng menyempurnakan artefak ilahi? Mi Di, Mi Yuan, dan yang lainnya sangat terkejut. 2.277 Kemunculan artefak ilahi menyebabkan keributan besar, bahkan lebih besar daripada kemunculan api ilahi. Tidak hanya Master Godwald, namun para ahli dari berbagai alam juga merasakan aura yang luas dan kuat ini. Artefak ilahi. Itu adalah artefak ilahi. Seseorang di tujuh dunia dewa telah memurnikan artefak ilahi. Siapa di dunia ini yang menyempurnakan artefak suci? Apakah itu Tuan Penghancur Jiwa? Aura ini terlalu menakutkan. Artefak ilahi akhirnya muncul di tujuh dunia dewa. Ini adalah berkah bagi tujuh dunia dewa. Ini pasti disempurnakan. Tidak mungkin salah. Munculnya artefak ilahi telah membuat banyak penggarap bersemangat. Seolah-olah mereka telah menemukan harta karun langka. Artefak ilahi terlalu langka. Selama bertahun-tahun, tak seorang pun di tujuh dunia dewa yang mampu memurnikan artefak ilahi. Bahkan beberapa kekuatan besar tidak memiliki artefak ilahi. Sebagai penguasa tujuh alam dewa, Zusa hanya mampu mengeluarkan delapan artefak suci, tidak seperti artefak ilahi yang dapat ditemukan di mana-mana. Guru telah menyempurnakan artefak ilahi. Di kuil dewa naga, Ciyuan sangat terkejut hingga wajahnya menegang. Itu benar, itu adalah artefak ilahi. Dan auranya bahkan lebih menakutkan daripada pedang dewa naga milik Master Aliansi. Seru Zhang Wuhun, mata tuanya hampir keluar dari rongganya. Sebagai seniman, Zhang Wuhun dan Ciyuan dapat mengidentifikasi aura menakutkan ini meskipun unik. Chen Er telah menyempurnakan artefak ilahi. Feng Zheng Qiong, Xiao Qingqing, dan yang lainnya tercengang, dan hati mereka kacau. Artefak ilahi, ketika mereka mendengar kata, artefak ilahi, mereka yakin bahwa aura dan gelombang energi yang menakutkan ini adalah artefak ilahi. Wajah mereka semua tercengang. Ye Jianying tercengang, dan berpikir, anak ini monster. Pada saat yang sama, Zhang Junlan dan yang lainnya dikuil peerless di dunia jiwa bintang juga merasakan aura menakutkan ini. Ini adalah aura artefak ilahi. Guru telah menyempurnakan artefak ilahi. Zhang Junlan terkejut, dan bahkan sedikit tidak percaya. Itu pasti kepala instruktur. Selain kepala instruktur, tidak ada orang lain yang bisa memurnikan artefak ilahi. Zuo Tianchen berkata dengan yakin. Su Feng sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Tuan Feng baru saja menjadi ahli seni tingkat dewa? Bagaimana dia bisa menyempurnakan artefak ilahi? Mungkinkah ini disempurnakan oleh Tuan Hunmi? Ini adalah arah kuil Dewa Naga. Tidak ada seorang pun di sini selain guru, kata Zhang Junlan. Kuil Utama Agung Para pembangkit tenaga listrik di kuil utama agung dan penguasa dari berbagai dunia semuanya melihat ke arah kuil Dewa Naga dengan kaget. Artefak suci, Feng Wuchen ini sungguh tidak sederhana. Untuk bisa menempa artefak suci yang begitu kuat di usia yang begitu muda, itu jauh lebih kuat daripada soulbreaker, kata Zuo said dengan wajah serius. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah berada di tujuh alam dewa selama bertahun-tahun, kupikir tidak ada seorang pun yang mampu menyempurnakan artefak suci. Siapa sangka junior ini, Feng Wuchen, akan sangat luar biasa. Kata Ruo Hudao dengan dingin. Memikirkan kembali bagaimana Feng Wuchen menghinanya, Ruo Hudao dipenuhi amarah. Yang dia inginkan hanyalah mencabik-cabik Feng Wuchen. Pertama, cincin luar angkasa, lalu manik ilahi yang menentang surga, dan sekarang artefak suci. Tidak berlebihan jika menyebut anak ini sebagai jenius terkuat di tujuh alam dewa. Sayangnya, dia adalah musuh kita. Mata tetua ketiga bersinar dengan cahaya dingin. Sumi tersenyum dingin dan berkata, tetua ketiga benar. Feng Wuchen ini adalah jenius paling menakutkan yang pernah saya lihat. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat Feng Wuchen, dia tidak akan hidup lama. Jika dia bukan musuh, mereka akan berusaha mengikat Feng Wuchen dengan segala cara. Feng Wuchen telah menyempurnakan artefak suci. Mereka bertanya-tanya apakah kekuatan utama dari tujuh alam dewa yang merupakan musuh Feng Wuchen akan menyesalinya sekarang. Godaan terhadap artefak suci adalah sesuatu yang bahkan para pembangkit tenaga listrik yang menjadi orang suci pun tidak bisa menolaknya. Kuil Jiwa Suci Karena kemunculan artefak suci, kaisar orang mati, tongtian, dan yang lainnya semuanya datang ke kuil jiwa suci. Tuan kuil jiwa suci, apakah Anda yakin Feng Wuchen lah yang menyempurnakan artefak suci? Berapa umur anak itu, dia bisa menyempurnakan artefak suci di usia yang begitu muda? Kaisar orang mati bertanya dengan cemberut. Dia tidak dapat mempercayainya. Artefak suci yang begitu kuat hampir mendekati artefak suci tingkat tinggi. Bahkan penghancur jiwa belum mampu memurnikannya selama bertahun-tahun. Selain Feng Wuchen, siapa lagi yang bisa memilikinya di tujuh alam dewa? Musuan Shan berkata dengan muram. Leng Moksi mengertakan gigi dan berkata dengan marah, bocah itu, aku tidak akan pernah memaafkannya. Di kuil dewa naga, Feng Wuchen telah meninggalkan cincin ilahi. Karena itulah aura mengerikan dari artefak suci menyebar. Feng Wuchen memandang dengan penuh semangat ke arah baju besi suci yang telah dia sempurnakan. Ia berkata dengan penuh semangat, pertahanannya setidaknya sepuluh kali lebih kuat daripada ketiga armor dewa. Hanya armor suci yang mampu menahan serangan dewa-dewa bintang dua. Terlebih lagi, ia tetap mempertahankan atribut dingin ekstrim dari armor dewa Glacier Amber. Ia akan mampu menahan serangan dewa-dewa bintang dua. Akan membantu dalam menekan dewa api di masa depan. Selamat, guru, karena telah menyempurnakan baju besi suci. Kata pedang dewa naga, mata dewa, dan jiwa senjata lainnya. Sambil berpikir, armor suci itu kembali ke tubuhnya. Feng Wuchen tersenyum bahagia dan berkata, armor suci yang begitu kuat sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan tempurku. Aku tidak akan terkalahkan bahkan melawan dewa-dewa bintang tiga. Mata gelap Feng Wuchen dipenuhi dengan keyakinan yang kuat. Feng Wuchen keluar dari kuil. Di luar sudah ramai. Chen Er, di mana artefak suci-nya? Bukankah kamu menyempurnakan artefak suci? Coba ku lihat. Feng Zheng Kiong yang pertama bertanya. Lama, artefak suci macam apa yang kamu sempurnakan? Ibu naga bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan muda, mari kita lihat. Long Kinghun merasa cemas. Master aliansi, mari kita lihat. Yi Tian Xing juga cemas dan penuh harap. Melihat kerumunan yang cemas dan bersemangat, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, saya menyempurnakan armor suci dengan menggabungkan tiga gat armor asli. Saat Feng Wuchen berbicara, dia mengeluarkan baju besi suci. Aura yang sangat menakutkan muncul lagi. Sayap muncul di punggung Feng Wuchen, tetapi berwarna emas. Tubuh Feng Wuchen juga bersinar dengan cahaya kemasan yang redup. Armor suci yang indah. Lan Yue berseru. Miao Qingqing menatapnya dan berkata, aku belum pernah melihat baju besi seindah ini. Sepertinya terbuat dari sisik, tapi lembut dan halus. Yang Meyer berkata dengan penuh semangat, sepertinya harta karun tertinggi, dan sangat kuat. Master aliansi, kamu luar biasa. Kamu bahkan bisa menyempurnakan armor suci. Semua orang semakin bersemangat dan penuh kekaguman. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan membuatkannya untuk semua orang. Saat dia berbicara, Feng Wuchen melambaikan tangannya. Delapan artefak suci muncul dari udara tipis dan melayang di depan Feng Wuchen. Artefak suci. Semua orang dari kuil naga berseru bersamaan. Mereka semua terkejut. Aku mendapat ini dari Zusa. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, ibu, sepasang gelang giok ini cocok untukmu. Satu untuk kalian masing-masing. Gelang giok artefak suci. Xiao Qingqing dan ibu naga sangat gembira. Kaisar Merah, kau ahli dalam menggunakan pedang, dan kebetulan kau memiliki pedang suci. Mosuantian, sepatu bot perang adalah yang paling cocok untukmu. Terima kasih Tuan. Terima kasih, Ketua Aliansi. Keduanya sangat bersemangat dan gembira. Yuyan, jepit rambut ini dapat meningkatkan kekuatan tempurmu. Ini memiliki efek melengkapi teknik kultifasimu. Terima kasih Tuan. Suanyuan Mose, teknik kultifasimu adalah atribut yang dan milik atribut angin. Gelang giok artefak suci ini dapat membantumu meningkatkan kekuatan tempurmu sebanyak tiga kali lipat. Terima kasih Tuan. Artefak suci satu demi satu dibagikan. Semua orang sangat iri. 2278. Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Kakak Feng, apakah tidak ada apa-apa untukku? Liu Qingyang menjadi cemas ketika dia melihat tidak ada seorangpun yang tersisa untuknya setelah artefak suci dibagikan. Tidak, apakah menurutmu ada artefak suci di mana-mana? Saya mendapat delapan ini dari ancaman susah. Feng Wuchen memutar matanya dan menyimpan Sein Armor. Kakak Liu, itu artefak suci. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu tidak malu? Sudah cukup bagus kalau kakak Feng memberi kita pedang dewa. Miau Qingqing menarik Liu Qingyang dan memarahinya. He hei, aku hanya bertanya. Bagaimana jika kakak Feng diam-diam menyembunyikannya? Tapi sepertinya tidak ada lagi yang tersisa. Liu Qingyang terkekeh. Ketua Aliansi, apakah Anda tidak takut bahwa pasukan lain di tujuh alam dewa akan tidak senang dengan Anda karena membagikan artefak suci secara terbuka? Tanya Kaisar Naga. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Seluruh tujuh alam dewa tahu bahwa Zhu Sa ingin menghancurkan kita. Kita bahkan tidak takut pada ras iblis surgawi, jadi mengapa kita harus takut pada kekuatan lain? Aku adalah seseorang yang Zhu Sa ingin mati. Apakah menurut Anda kekuatan lain berani melawannya? Jika sebelumnya, saya tidak akan berani untuk tidak mengeluarkannya. Jika tidak, saya bahkan tidak akan tahu apakah saya dibunuh atau dirampok. Tapi sekarang berbeda. Aku adalah penguasa tujuh alam dewa. Jika mereka ingin membunuhku, mereka harus memberi wajah Susa, kan? Dia berbicara seolah-olah dia adalah salah satu orang favorit Susa. Haha, orang-orang di kuil naga tidak bisa menahan tawa. Saudara Feng, ikutlah aku ke suatu tempat. Tepat saat semua orang tertawa, Santong muncul dengan ekspresi serius. Apakah kamu sudah menemukannya? Melihat ekspresi serius Santong, Feng Wuchen menebak. Feng Wuchen tidak bertanya lagi dan pergi bersama Santong. Apakah terjadi sesuatu? Feng Zheng Kiong mengerutkan kening. Long Mitian berkata dengan serius, senior Santong terlihat tidak wajar. Apakah para ahli dari dunia suci datang? Yun Yuzi mengerutkan kening. Lagi pula, hanya ahli dari dunia suci yang bisa membuat Santong terlihat begitu serius. Long Tianco dan yang lainnya saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa, tapi mereka semua merasakan sesuatu yang tidak biasa. Di sisi lain, Feng Wuchen, yang pergi bersama Santong, terlihat sangat serius. Saudara Feng, rasakan baik-baik dan lihat apa yang telah kamu temukan, kata Santong dengan sungguh-sungguh. Sikap sembrononya yang biasa telah hilang sama sekali. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, ki spiritual langit dan bumi menjadi semakin langka. Saya menyadarinya ketika saya meninggalkan kuil dewa naga. Kuil dewa naga memiliki arai pengumpulan roh yang kuat, sehingga energi spiritual tidak berubah sama sekali, tetapi energi spiritual langit dan bumi di dunia luar jelas telah berkurang banyak. Bukan hanya ki spiritual langit dan bumi, kata Santong dengan sungguh-sungguh, saya juga menemukan sesuatu yang lain. Hal-hal lainnya, Feng Wuchen sedikit tertegun, tidak tahu apa yang dimaksud Santong. Kau akan tahu saat kita sampai di sana, kata Santong serius. Sekitar satu jam kemudian, Santong membawa Feng Wuchen ke bagian paling utara dari dunia dewa utama, jauh di dalam pegunungan dan hutan liar. Lingkungan sekitarnya mengjulang tinggi ke awan, megah dan megah. Di mana tempat ini? Mengapa ada fluktuasi energi dari susunan penyegelan? Apalagi energi spiritual di sini sangat melimpah, seolah-olah mengalir ke dalam tanah. Feng Wuchen bertanya, merasakan sesuatu yang tidak biasa. Aku juga tidak tahu, tapi ini salah satu segel kuno, kata Santong. Maksud muki spiritual langit dan bumi diserap oleh segel kuno. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Santong menganggup dan berkata, benar. Selain itu, segel kuno juga menyerap energi. Begitu dia selesai berbicara, Santong meninju, dan seberkas energi terbang keluar dari pegunungan yang mengjulang tinggi. Namun, pada saat itu, Feng Wuchen dapat dengan jelas merasakan bahwa energi Santong menghilang dengan cepat, dan semuanya diserap oleh pegunungan di bawah. Apa yang sedang terjadi? Feng Wuchen sangat terkejut. Santong menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, saya juga tidak terlalu yakin. Kispiritual langit dan bumi serta energi sedang diserap oleh segel kuno. Saya baru saja menemukannya, tapi saya yakin akan satu hal. Masalahnya, kekuatan itu benar-benar ada di segel kuno. Mungkin mereka sedang tidur dan membutuhkan energi untuk bangun. Susadan yang lainnya seharusnya juga merasakannya, tetapi aku tidak tahu apakah pasukan tidur ini adalah kawan atau lawan. Kebangkitan kembali para ahli Ras Iblis Surgawi telah memicu segel kuno, dan aku khawatir mereka telah menyerap banyak aura buruk Ras Iblis Surgawi. Selain itu, para ahli dari dunia suci akan segera turun, dan kekacauan akan terjadi. Di tujuh dunia ilahi akan mempercepat pelepasan segelnya. Apakah kekuatan tersegel ini sangat kuat? Feng Wuchen bertanya. Santong mengerutkan kening dan berkata, bagaimana jika itu terjadi seratus ribu tahun yang lalu, ketika dunia baru saja terpecah? Anjing laut kuno ini membuatku merasa terancam. Ekspresi Feng Wuchen berubah lagi. Benar? Bukankah Santong bertahan hidup seratus ribu tahun yang lalu? Dewa naga kuno juga sama. Tidak ada yang bisa memastikan apakah kekuatan pada segel kuno ini adalah kekuatan dari seratus ribu tahun yang lalu. Seberapa menakutkankah para ahli dari era kuno? Mereka tidak kalah dengan para ahli dari dunia suci. Setiap dunia memiliki kekuatan dari era kuno, termasuk dunia surga dan tujuh alam ilahi, kata Santong dengan sungguh-sungguh. Jika memang ada kekuatan dalam segel kuno, itu pasti kekuatan besar yang mengalami kerusakan parah dalam perang kuno. Kemungkinan besar mereka adalah musuh dewa naga dan klan roh penguasa, kan? Feng Wuchen menebak. Itu benar. Dalam perang kuno, kecuali dewa naga kuno dan klan roh penguasa, semua klan dan kekuatan besar lainnya dibunuh oleh klan iblis surgawi. Tak satupun dari mereka yang selamat. Kekuatan besar yang selamat ada di pihak dari klan iblis surgawi, kata Santong dengan sungguh-sungguh. Inilah yang paling dia khawatirkan. Jika apa yang dikatakan Santong benar, konsekuensinya akan sangat merepotkan. Mengapa kita tidak menghancurkan segelnya sekarang? Feng Wuchen bertanya. Kita tidak bisa mengambil risiko. Segel itu sangat kuat. Mereka bisa menyerap energiku secara instan. Jika kita menyerang, itu hanya akan mempercepat pelepasan segel dan mengingatkan para ahli segel. Pada saat itu, meskipun mereka bukan musuh, mereka akan menjadi musuh, kata Santong dengan sungguh-sungguh. Wus, wus, wus. Begitu Santong selesai berbicara, beberapa sosok melintas. Santong, Feng Wuchen, saat mereka melihat Santong, mereka gemetar ketakutan dan hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh. Mereka tidak lain adalah musuhan Shan, kaisar orang mati dan ahli alam transformasi sage lainnya. Rupanya, mereka juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kalian telah menyadarinya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis sambil melirik ke arah musuhan Shan dan yang lainnya. Ki spiritual langit dan bumi semakin menipis. Kami mengikuti arah penyerapan energi, kata musuhan Shan sambil mengerutkan kening. Ki spiritual dan energi langit dan bumi sedang diserap oleh segel kuno. Sebentar lagi, segel itu akan dilepas, kata Santong. Dihapus. Apa isi segelnya? Kaisar orang mati bertanya. Kekuatan kuno, kata Santong. Kekuatan kuno, musuhan Shan dan yang lainnya terkejut. Berdengung-berdengung. Saat itu, ruang tujuh dunia dewa tiba-tiba bergetar hebat. Awan petir besar berkumpul di kehampaan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian, pusaran besar awan gelap muncul. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Pusaran itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan dan aura yang sangat menakutkan turun dari langit. 2279 Para ahli dari dunia suci telah tiba. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Di saat yang sama, dia bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan cahaya kemasan yang menyelaukan di pusaran air besar itu. Haha, para ahli dari dunia suci telah tiba. Feng Wuchen. Santong, kematianmu ada di sini. Haha, musuhan Shan terkejut sesaat sebelum dia tertawa. Feng Wuchen. Kamu membunuh anakku? Jangan pernah berpikir untuk hidup. Aku akan mencabik-cabikmu dan membakar tulangmu menjadi abu. Leng Moksi meraung marah, seolah dia telah menemukan jalan keluar untuk melampiaskan semua amarah dan kebenciannya. Feng Wuchen mengabaikan musuhan Shan dan yang lainnya. Pandangannya tertuju pada pusaran besar. Cahaya kemasan adalah kekuatan dunia suci. Segel kuno menyerap kekuatan dunia suci. Feng Wuchen terkejut. Gumpalan cahaya kemasan tersedot ke gunung di bawah. Dengan kekuatan dunia suci, segelnya akan segera dibuka. Santong mengerutkan kening saat kekhawatiran di hatinya semakin kuat. Jika itu benar-benar kekuatan yang tertidur seratus ribu tahun yang lalu, kuharap itu bukan musuh dewa naga dan klan roh berdaulat. Pikir Santong. Banyak ahli dari dunia suci telah tiba kali ini. Ini merepotkan. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan hukum tujuh dunia dewa yang menekan mereka, tidak perlu khawatir. Santong tidak terlalu khawatir, tapi dia menantikan bagaimana Long Sihun akan menghadapi para ahli dari dunia suci. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi bisakah kamu menangani begitu banyak dari mereka sendirian? Santong mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa. Pusaran awan gelap besar di kehampaan telah membuat khawatir kekuatan-kekuatan utama di berbagai dunia. Sepasang mata ketakutan yang tak terhitung jumlahnya memandangi kehampaan. Sebuah pesan muncul di benak setiap orang, para ahli dari dunia suci telah tiba. Dengeng dengungan. Ruang tujuh dunia dewa bergetar hebat saat kekuatan pusaran emas menjadi semakin menakutkan. Para ahli dari dunia suci telah tiba. Mereka telah datang. Besar, mereka akhirnya tiba. Kali ini, Santong dan Feng Wuchen pasti akan mati. Kekuatan dunia suci sungguh menakutkan. Santong dan Feng Wuchen hancur. Yang mulia, banyak ahli dari dunia suci datang kali ini. Di kuil utama agung, Zusa dan banyak ahli klan iblis surgawi semuanya bersemangat dan bahkan bersorak. Selama periode waktu ini, mereka terlalu tertekan. Kebencian dan kemarahan yang terkumpul di hati mereka terlalu berlebihan. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat ketika melihat kesempatan untuk curhat. Segera, desain roh emas besar muncul di pusaran emas besar. Itu seperti sebuah platform. Di ruang gelap, sangat mempesona. Desir. Di platform susunan besar, seorang pria dengan pakaian mewah muncul dalam sekejap. Auranya melonjak, dan dia agung dan mendominasi. Dia seperti Raja Sage, memandang rendah rakyat jelata. Tekanan destruktif yang tak terbayangkan menyelimuti ke tujuh alam dewa, menyebabkan semua praktisi di tujuh alam dewa gemetar ketakutan. Aura orang ini jauh melebihi aura Zusu dan yang lainnya. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Sungguh Ki yang mengerikan. Aku belum pernah merasakannya sebelumnya. Feng Wuchen mengerutkan kening dan menatap pemuda di formasi mantra emas itu. Kekuatannya jauh di atas kekuatanku. Namun, dia bukan dari ras iblis surgawi. Dia pastilah seseorang yang memperhatikanku. Santong mengerutkan kening. Dia bisa merasakan aura bahaya yang kuat dari laki-laki dari dunia suci. Jika bukan karena kekuatan hukum langit dan bumi di tujuh alam dewa, Santong pasti akan mewaspadainya. Bukan dari ras iblis surgawi. Feng Wuchen terkejut. Wajahnya berubah mengerikan saat dia berkata, Jika itu masalahnya, orang ini ada hubungannya dengan ras iblis surgawi. Mereka berencana untuk bergabung untuk melenyapkan kita. Santong menganggup dan berkata, Sangat mungkin. Haha, Santong, sudah waktunya bagimu untuk mati. Dunia suci telah mengirimkan ahli yang lebih kuat. Mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini. Musuan Shan tertawa gembira. Santong, tuan dari dunia suci ini jauh lebih kuat darimu. Bagaimana itu? Apakah kamu takut sekarang? Kaisar orang mati juga sangat bersemangat. Santong tidak peduli dengan mereka. Di mata Santong, Musuan Shan dan yang lainnya hanyalah semut. Dia bisa membunuh mereka dengan satu jari. Kembali ke kuil utama agung. Zusa, orang ini bukan dari ras iblis surgawi. Zukong berkata dengan kaget. Zusa berkata dengan sungguh-sungguh, dia memang bukan dari ras iblis surgawi. Namun, dia harus mengenal guru. Terlebih lagi, ras iblis surgawi akan segera tiba. Itu masuk akal. Tidak peduli apapun yang terjadi, Santong dan Feng Wuchen pasti akan mati saat para ahli dari dunia suci tiba. Zulin berkata dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ahli alam transformasi ilahi lainnya mencibir. Para ahli dari dunia suci telah tiba. Kita bisa memulai pertempuran sekarang. Berikan perintahnya. Semua pasukan di bawahku harus bersiaga dan menyerang kuil naga. Zusa memerintahkan tanpa ragu-ragu. Suara agungnya bergema di seluruh kuil utama agung. Tujuh Overgod. Dengarkan. Turunkan perintah dari Grid Overgod. Para ahli dari dunia suci telah tiba. Besiaplah untuk bertempur segera. Sumi segera menyampaikan perintah Zusa. Pasukan besar di bawah komando Zusa segera menerima perintah dan mereka segera bersiap untuk pertempuran. Selama ahli dari Ras Iblis Surgawi dunia suci tiba, Zusa tidak akan ragu memberikan perintah untuk menyerang kuil naga. Pertempuran akhirnya tiba. Di atas susunan emas itu, pemuda itu berkata dengan nada dingin dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Aku berada di bawah perintah penguasa Ras Iblis Surgawi untuk menangkap sisasi saklan roh yang berdaulat. Santong, tahukah kamu kejahatanmu? Saat dia berbicara, aura yang sangat menakutkan telah mengunci Santong. Mendengar ini, Zusa dan yang lainnya, serta Muswanshan, mengungkapkan senyuman sombong. Mereka sudah terlalu lama menunggu hari ini. Tahu kejahatanku. Apakah otakmu ditendang oleh keledai? Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu pikir kamu kuat karena kamu berasal dari dunia suci? Saat Anda membuka mulut, Anda bertanya apakah saya tahu kejahatan saya? Kejahatan apa yang telah saya lakukan? Santong menjawab dengan tegas. Saat kata-kata Santong keluar, Zusa dan yang lainnya tercengang. Bola mata mereka hampir rontok. Bahkan Feng Wuchen merasa Santong terlalu sombong saat ini. Muswanshan dan yang lainnya memandang Santong dengan mulut ternganga. Mereka benar-benar tidak tahu dari mana Santong mendapat keberanian untuk mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Seorang ahli dari dunia suci yang menyebut dirinya Lord benar-benar menakutkan. Bahkan di dunia suci, dia memiliki status tertentu. Tapi Santong masih berani bersikap sombong. Huff. Santong begitu sombong hingga dia lepas kendali. Dia bahkan berani menghina para ahli dunia suci. Dia sedang mendekati kematian. Zulin mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Dia sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Huff. Saya pikir Santong tahu bahwa dia akan mati, jadi dia berbicara tanpa berpikir, kata Zukong dengan nada menghina. Berbicara tanpa berpikir dan membuat marah penguasa dunia suci hanya akan membuatnya mati lebih cepat, kata Zumi dengan dingin. Di atas barisan, wajah dingin pemuda itu mau tidak mau berubah menjadi suram. Seorang ahli kecil era kuno berani menjadi begitu sombong. Aku berada di bawah perintah penguasa Ras Iblis Surgawi untuk mengambil garis keturunan klan roh penguasamu dan menghancurkan klan roh penguasa sepenuhnya. Santong, hari ini adalah hari kematianmu. Pemuda itu berkata dengan dingin. Aura pembunuh yang dingin membuat takut banyak pembudidaya hingga kehabisan akal. Santong berkata dengan nada menghina, Oh, apakah itu? 2280. Menara Ilahi Orang ini bahkan lebih menakutkan daripada tiga ahli dari dunia suci. Bahkan dengan penindasan hukum langit dan bumi, orang ini tidak dapat melakukan apapun terhadap Santong, tetapi dia dapat menghentikan Santong. Bukankah Santong khawatir sama sekali? Penghancur jiwa mengerutkan kening, bingung. Apakah Santong punya cara lain? Namun kali ini, ada puluhan ahli dari dunia suci. Soul Destroyer mengerutkan kening, merasa tidak nyaman. Selain pria dalam formasi emas, ada lusinan aura menakutkan di pusaran besar. Penghancur jiwa berkata dengan cemas, Setelah Santong terhenti, kita tidak akan bisa melawan ahli alam suci dari klan iblis surgawi, Muswanshan, dan kaisar orang mati. Perang akan datang, besiaplah. Kirim seseorang untuk memberitahu istana Dewa Naga, markas besar, klan monyet abadi, dan sekte Fantasitei untuk bersiap menghadapi perang, kata Mihun dengan sungguh-sungguh. Markas besar, rumah abadi, klan monyet abadi, sekte Fantasitei dan pasukan sekutu lainnya semuanya siap berperang. Pembangkit tenaga listrik dari berbagai dunia telah tiba di kuil Dewa Naga melalui formasi teleportasi satu demi satu. Kuil Naga sudah bersiap untuk perang. Apakah Tuan Feng sedang mengasingkan diri? Men Zhentian bertanya pada Long Tian Chou. Long Tian Chou berkata dengan sungguh-sungguh, Longer telah keluar dari pengasingan. Dia baru saja pergi bersama Santong dan belum kembali. Jadi begitu, Men Zhentian mengangguk. Penghancur jiwa berkata dengan sungguh-sungguh, Perang ini terkait dengan kelangsungan hidup kita. Semuanya besiaplah secara mental. Wajah semua orang dipenuhi keseriusan dan kegugupan. Perang ini terkait dengan kelangsungan hidup mereka. Ini pasti akan menjadi perang berdarah. Santong, serahkan garis keturunan klan roh penguasa. Kalau tidak, aku harus melakukannya sendiri. Pemuda itu berkata dengan dingin. Sikapnya yang sombong menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius Santong. Datang dan coba jika kamu bisa. Santong mencibir. Suara mendesing. Saat Santong selesai berbicara, pemuda itu muncul di depan Santong. Kecepatannya sangat menakutkan, di luar imajinasi semua orang. Tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Dia pergi. Su Lin terkejut. Apakah dia akan menyerang? Su Kong dan yang lainnya sangat gembira. Sayangnya, mereka tidak tahu di mana dia berada. Salam, tuanku. Musuhan sandan yang lainnya segera berlutut di kehampaan, dengan sangat hormat. Mundur. Ria muda itu dengan dingin memerintahkan. Musuhan sandan yang lainnya dengan hormat mundur jauh. Ria itu melirik ke arah bermata satu sebelum tatapannya tertuju pada Feng Wuchen. Dia berkata dengan dingin, keturunan Dewa Naga Kuno. Auranya memang sama. Dia telah membangkitkan garis keturunan Dewa Naga Kuno. Sayangnya kekuatan asalnya belum pulih. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia tidak mengatakan apapun saat dia menilai pria itu. Ledakan. Berdengung. Saat pria itu selesai berbicara, dia sudah meninju ke arah Santong. Kecepatan pukulannya sangat mengerikan, disertai ledakan sonic yang tajam dan memekakkan telinga. Pada saat itu, ruang itu berguncang dan berputar dengan keras. Satu mata menyipitkan matanya dan menghadapi serangan itu dengan sebuah pukulan. Dengan ledakan keras, energi destruktif dari tabrakan tersebut menyapu dengan liar, mengguncang seluruh dunia Dewa Utama. Tinju mereka bertabrakan, dan keduanya berimbang. Melihat adegan ini, Musuhan Shan dan yang lainnya sangat bersemangat. Selama mereka bisa menekan Santong, kemenangan mereka pasti. Seperti yang diharapkan, kamu cukup cakap. Tidak heran kamu begitu sombong. Kekuatan garis keturunan klan roh penguasa tidak mungkin salah. Pria itu berkata dengan dingin. Rasa dingin di matanya membuat seseorang gemetar ketakutan. Betapapun kuatnya dirimu, kamu tidak akan bisa mengerahkan seluruh kekuatanmu di hadapan hukum langit dan bumi di tujuh alam dewa. Si mata tunggal mencibir. Kamu benar, tapi kamu tetap akan mati. Pria itu berkata dengan nada menghina. Dia lalu perlahan menarik tinjunya. Saat energi menakutkan menyebar, Muswanshan dan yang lainnya langsung terlempar. Wajah mereka pucat dan hampir muntah darah. Feng Wuchen selamat dengan bantuan bermata satu. Pria itu sedikit mengaktifkan kekuatan dunia suci, dan tinjunya tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang lebih menakutkan. Mari kita lihat seberapa besar kekuatan yang akan memicu hukum langit dan bumi di tujuh dunia dewa. Pria itu mencibir ketika kekuatan mengerikannya terus meningkat. Bermata satu tidak berekspresi saat kekuatan garis keturunan klan roh berdaulat terus meletus. Berdengung Ruang di tujuh dunia dewa bergetar semakin hebat. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya sangat ketakutan dan tampak seperti akan mati. Kekuatan mengerikan itu meningkat pesat dan dapat memicu hukum langit dan bumi di tujuh dunia dewa kapan saja. Ledakan Berdengung Kekuatan mengerikan itu bertabrakan satu sama lain. Tiba-tiba terdengar ledakan keras. Keduanya terlempar karena kekuatan kekerasan masing-masing. Kekuatan kecil ini dapat memicu hukum langit dan bumi. Pria itu sedikit terkejut. Saat dia merasakannya, dia segera menarik kekuatannya. Bahkan dia tidak berani mengabaikan hukum langit dan bumi. Dengan mata tunggal menjentikkan pergelangan tangannya dan mencibir, sepertinya tidak mudah bagimu untuk membunuhku. Apakah itu? Pria itu dengan dingin melirik ke arah si bermata tunggal dan berkata, Aku punya ribuan cara untuk membunuhmu. Aku akan menunggu. Si bermata satu mengangkat bahunya. Dia kemudian berkata kepada Feng Wuchen, Saudara Feng, pertempuran tidak dapat dihindari. Kamu harus kembali dulu. Baiklah, hati-hati. Feng Wuchen mengangguk. Dia tidak dapat membantu meskipun dia tetap tinggal, jadi dia segera pergi. Sosok pria itu melintas dan kembali ke formasi. Zusa, dengarkan pesananku. Pria itu dengan bangga berkata, penguasa klan Iblis Surga telah memberikan izinnya. Dia telah mengirim 33 orang klan Iblis Surga ke 7 dunia dewa untuk menyambut orang-orang dari klan Iblis Surga. Iya, Zusa menjawab dengan hormat. Dia segera memimpin para sein dari klan Iblis Surga dan melayang ke langit. Salam, tuanku. Zusa dan yang lainnya membungkuk hormat. Kamu adalah Zusa, murid Suyin Kui. Pria itu bertanya. Iya, Zusa menjawab dengan hormat. Pria itu berani memanggil tuan Zusa dengan namanya. Jelas sekali bahwa budidaya dan statusnya berada di atas Suyin Kui. Hanya saja dia bukan anggota klan Iblis Surga. Namun, dia pasti setia kepada klan Iblis Surga. Tuhanku dari klan Iblis Surga berkata bahwa setelah masalah ini selesai, saya akan membantu Anda naik ke dunia suci. Apakah Anda bersedia? Pria itu bertanya sambil tersenyum tipis. Saya bersedia. Terima kasih, tuanku dari klan Iblis Surga. Zusa mengucapkan terima kasih padanya. Pemuda itu menganggup puas. Dia kemudian melambaikan tangannya dan pusaran emas yang menakutkan itu tiba-tiba bergetar hebat. Gelombang kekuatan yang menakutkan menyebar. Aduh. Pada formasi emas besar, lusinan sosok muncul pada saat bersamaan. Masing-masing dari mereka memancarkan aura menakutkan yang melampaui aura Zusu dan yang lainnya. Ketiga puluh tiga orang tersebut berasal dari klan Iblis Surga. Saya Zusa dari klan Iblis Surga. Selamat datang di dunia tujuh dewa. Zusa membungkuk dalam-dalam. Selamat datang di dunia tujuh dewa. Zulin dan yang lainnya juga membungkuk hormat. Di hadapan ahli absolut, bahkan leluhur klan Iblis Surga yang telah bangkit pun harus menundukkan kepala. Tuan Zusa, Raja Iblis Surga telah memerintahkan kami untuk mematuhi perintah Anda. Tolong beritahu kami jika Anda memiliki perintah. Kata pemimpin itu dengan hormat. Bahkan jika mereka berasal dari dunia suci, mereka harus menghormati perintah Raja Iblis Surga. Mereka tidak berani melanggar perintah Raja Iblis Surga. Iya, Zusa terkejut. Ini adalah kepercayaan Raja Iblis Surga Wipadanya.